Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian para tetua yang selalu stay dan selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan Mang Oyan? Kopinya jangan lupa diseruput kuilah kita kancutkan perjalanannya Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah berhasil membentuk klon Xiaoyan juga bisa melasakan ada kekuatan yang melonjak dan kekuatan ini benar-benar menembus jantung Xiaoyan Xiaoyan juga teringat pada saat sebelumnya Xiaoyan melihat ruang di sekitar dunia yang sangat berbeda Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah luas dari seluruh dunia sebelum masa kehancuran Namun Xiaoyan juga menyadari bahwa adanya pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di atas langit Sangat mustahil bagi seseorang untuk bisa meninggalkan tempat ini karena segel tersebut terlihat kuat Xiaoyan pada akhirnya bergumam Mungkinkah ini adalah sepuluh batasan segel yang menyegel tempat ini? Mungkinkah ini juga yang membuat kekuatan dari dewa asli hanya dapat tetap dalam bentuk embryo? Xiaoyan pun mengelah nafas dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui apa-apa mengenai hal tersebut Namun Xiaoyan berpikir jika Xiaoyan bisa menghancurkan segel-segel ini Xiaoyan mungkin akan bisa keluar dari tempat ini Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada Zhan Lao Bisakah Zhan Lao membuka segel ini? Xiaoyan pada saat ini terpaksa meminta bantuan Zhan Lao Karena tidak ada orang lain yang ahli selain dari Zhan Lao Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan pada saat ini Suara Zhan Lao pada akhirnya juga terdengar perlahan di telinga Xiaoyan Zhan Lao berkata bahwa segel terlarang ini memang bisa dibuka Namun meskipun begitu ada kekuatan misterius yang menekannya Segel ini masih bisa dipatahkan oleh menara pemurnian Tetapi setelah menara pemurnian digunakan Orang-orang dengan eksistensi yang benar-benar tak tertahankan akan terprovokasi Namun meskipun begitu Jika Xiaoyan selesai membuka segelnya dan Xiaoyan keluar dari kehampaan ini Selama Xiaoyan meninggalkan tempat hukuman dewa Maka Xiaoyan akan baik-baik saja Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya kepada Zhan Lao Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan 10 segel ini Zhan Lao pun segera berkata bahwa itu hanya membutuhkan waktu singkat Xiaoyan pun tercengang mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Zhan Lao Jika 6 segel yang menyegel leji Mungkin bisa dapat dengan mudah dilepaskan oleh Zhan Lao Namun 10 segel ini sangat menakutkan Dan ia benar-benar tidak pernah menyangka Zhan Lao akan bisa melakukan hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera kembali bertanya kepada Zhan Lao Apakah Zhan Lao benar-benar bisa melakukan hal tersebut dalam waktu sesingkat itu Menanggapi hal tersebut Zhan Lao berkata bahwa itu memang benar Tetapi pada saat ini ia tidak akan mengambil tindakan Yang mulia juga memiliki pemahaman yang jelas tentang teknik terlarang segel ini Oleh karena itu tidak akan sulit untuk mempelajarinya Dan Zhan Lao akan mengajari Xiaoyan solusinya Ada pun mengenai berapa lama waktu yang Xiaoyan perlukan untuk membukanya Semuanya urusan Xiaoyan sendiri Setelah selesai berbicara Informasi agung pada saat ini segera mengalir masuk ke dalam pikiran Xiaoyan Xiaoyan pun menutup matanya untuk waktu yang lama Dan begitu Xiaoyan membuka matanya Xiaoyan melihat sekeliling dan Xiaoyan bisa melihat asal mula dari 10 segel ini Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan Karena ternyata ada total 9.999 segel yang terbentuk Ternyata segel-segel ini saling menyatu Dan benar-benar menyegel tempat tersembunyi para dewa Jika begitu permasalahannya Setidaknya butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun bagi Xiaoyan Untuk bisa memecahkan semuanya Xiaoyan pada saat ini mengelah nafas Karena Xiaoyan tidak pandai dalam seni penyegelan Bahkan meskipun Zanlo memberi Xiaoyan cara untuk memecahkannya Bagi Xiaoyan ini merupakan pekerjaan yang sangat besar Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedikit merenung Xiaoyan bisa merasakan adanya sedikit aura dari tahanan spiritual Xiaoyan pada akhirnya segera memanggil tahanan spiritual melalui mata dewa Xiaoyan bertanya bagaimana luka yang pada saat ini dialami oleh tahanan spiritual Tahanan spiritual terlihat sangat lemah Dan pada saat ini sosoknya berkata bahwa cederanya sangat serius Ia merasa seperti akan mati dan ia pada saat ini benar-benar sangat lemah Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum tipis Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia bisa merasakan aura yang terpancar dari tahanan spiritual Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya ia jangan berpura-pura Meskipun tahanan spiritual terluka tetapi luka yang ia alami tidaklah serius Xiaoyan juga telah membantu tahanan spiritual membuka semua segel di tubuhnya Dengan begitu maka pada saat ini tahanan spiritual harus membantu Xiaoyan untuk membuka segel ini Mendengar hal tersebut tahanan spiritual pada saat ini sedikit mengerutkan kening Dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar membosankan Tidak bisakah mereka bercanda untuk sejenak setelah mengalami beberapa pertempuran Setelah selesai berbicara pada saat ini tahanan spiritual sedikit melirik ke arah yang sedikit jauh Sosoknya melihat tubuh di embryo dan pada saat ini terkejut Tahanan spiritual bisa merasakan adanya kekuatan yang sangat kuat dan pada saat ini ia benar-benar merinding Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan kepada tahanan spiritual mengenai embryo tersebut Xiaoyan juga menjelaskan mengenai garis besar mengapa embryo pada saat ini benar-benar tunduk di hadapan Xiaoyan Tahanan spiritual pun seketika memiliki eksperisi yang dipenuhi dengan keterkejutan saat menatap ke arah Xiaoyan Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa merebut tubuh dari dewa asli Di tengah-tengah sosoknya yang pada saat ini benar-benar bingung Xiaoyan pada akhirnya kembali membuka mulutnya untuk berbicara Sosoknya berkata agar mereka pada saat ini melepaskan segel yang berada di sini terlebih dahulu Menanggapi hal tersebut tahanan spiritual pada saat ini segera menatap ke arah langit yang luas Sosoknya lanjut berkata bahwa sulit untuk menghancurkan segel ini Akan memakan waktu lama karena 10 batasan segel ini terdiri dari 9999 batasan Terkecuali ada cara lain untuk memecahkannya Ia pada saat ini benar-benar harus menghancurkan segel tersebut satu demi satu Dengan begitu maka proses ini akan memakan banyak waktu dan setidaknya membutuhkan 500 tahun Namun mendengar apa yang dikatakan oleh tahanan spiritual Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghalang nafas Waktu 500 tahun ini telah melebihi ekspektasi dari Xiaoyan Meskipun ini jauh lebih cepat daripada usaha Xiaoyan sendiri tetapi itu masih cukup lama Xiaoyan pada akhirnya segera kembali menghalang nafas sebelum akhirnya lanjut bertanya jika ada cara untuk memecahkannya Berapa lama waktu yang tahanan spiritual perlukan untuk memecahkan segelnya Mendengar hal tersebut tahanan spiritual pada saat ini segera berkata bahwa semua itu tergantung dengan caranya Namun jika mereka memiliki cara yang jitu setidaknya mereka akan membutuhkan waktu hingga 20 tahun Xiaoyan pun mengangguk mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh tahanan spiritual sebelum akhirnya Kekuatan spiritual Xiaoyan seketika bergerak Xiaoyan langsung menyerahkan metode penghancuran segel yang diberikan oleh Zhan Lao kepada tahanan spiritual Tahanan spiritual pun seketika benar-benar tergejut dan memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh kekagetan Jelas ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki teknik seperti itu Tahanan spiritual pada akhirnya menghalang nafas dan berkata jika begitu permasalahannya Selama ia memiliki cukup orijinki ia juga akan dapat mengatur segel tersebut Jika ia beruntung seharusnya tidak akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk menghancurkan segel-segel ini Selain itu seharusnya ini juga bisa digunakan untuk menyegel seorang makhluk abadi Xiaoyan pun tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh tahanan spiritual Xiaoyan pada akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka itu benar-benar bagus Mungkin tahanan spiritual akan bisa memanfaatkan hal ini dengan baik di masa depan Xiaoyan pada akhirnya kembali menghalang nafas dan pada saat ini menyerahkan semua metode ini kepada tahanan spiritual Setelah itu Xiaoyan pun seketika duduk bersilah dan pada saat ini api abadi Xiaoyan kembali menyebar Xiaoyan kembali menyerap aliran sumber energi yang stabil Sumber daya ini tidak boleh dilewatkan dan Xiaoyan ingin mencoba apakah Xiaoyan bisa menerobos disini untuk keempat kalinya Xiaoyan ingin melihat apakah Xiaoyan bisa menerobos ke tingkat dogat bintang keempat Xiaoyan saat ini memiliki lautan bintang sejumlah 150 ribu bintang di dalam tubuhnya Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini dapat meledakan lautan bintang yang sebanding dengan total 300 ribu Pada saat ini untuk bisa menerobos ke dogat bintang 4 Xiaoyan perlu meningkatkan total lautan bintang ke total 250 ribu bintang Semakin tinggi peningkatan tentu saja akan membutuhkan semakin banyak usaha Selain itu rentang kekuatan juga akan semakin menjauh seiring dengan meningkatnya kekuatan Selain itu untuk mencapai bintang 5 yang merupakan titik balik Lautan bintang di tubuh seseorang harus mencapai total hingga 1 juta Jika begitu permasalahannya maka bisa dibayangkan betapa besar sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan lautan bintang yang begitu besar Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini memasuki kondisi kultivasi Xiaoyan baru saja mengambil kendali dari tubuh klon dewa asli Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya perasaan yang sangat aneh Jiwa Xiaoyan seolah terbagi menjadi dua Tetapi pada saat yang sama Xiaoyan bisa menjaga tubuh asli dan klonnya Tidak ada konflik di antara keduanya dan pada saat ini Xiaoyan mulai merasakan tubuh dewa asli Xiaoyan pada saat ini terkejut menemukan bahwa tubuh ini tidak memiliki dantian Harus diketahui bahwa hampir semua orang kultivator membutuhkan dantian untuk menyimpan sumber energi Setelah itu ketika seseorang menerobos ke dogat maka lautan sumber energi juga akan terbentuk Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena tubuh dari dewa asli ini tidak memiliki dantian Dan yang lebih menakjubkannya lagi Tubuh ini juga benar-benar sangat aneh karena tidak adanya organ dalam Hanya ada satu organ dalam pada tubuh dewa asli yakni jantung yang berdetak di sisi kiri Jantung ini berdetak dengan kencang dan penuh dengan tenaga Selain itu terdapat jalur-jalur pembuluh darah yang seperti akar pohon yang menjulang tinggi menutupi seluruh tubuh Xiaoyan pada saat ini tidak bisa merasakan jejak orijin ki di dalam tubuh dewa asli Xiaoyan juga pada saat ini tidak bisa merasakan kekuatan tubuh yang dimiliki oleh dewa asli Terlebih lagi pada saat ini ada banyak sekali kehidupan yang terhubung dengan bagian kulit luar dari embryo Namun kenyataannya embryo dari dewa asli ini tidak menyerap energi yang berada di sekitar Sosoknya pada saat ini hanya membuat semua kehidupan yang berada di sini tertidur lelap Semuanya masih mempertahankan tanda-tanda vitalitas yang baik dan mereka semua masih hidup Xiaoyan pada akhirnya di tengah-tengah kebingungannya bergumam apakah tubuh ini begitu kuat sehingga tidak lagi membutuhkan norijin ki Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas dan pada saat ini Xiaoyan memikirkan hal lain yang lebih penting Xiaoyan memikirkan ukuran tubuh dari dewa asli karena pada saat sebelumnya Di dalam gambaran ingatan Xiaoyan tubuh dewa asli tidak begitu besar Seharusnya dengan tubuh aslinya ia setidaknya seukuran dengan seorang manusia biasa Xiaoyan pun memikirkan apa yang bisa membuat hal tersebut terjadi di mana tubuh dari dewa asli pada saat ini sangat besar Pada akhirnya setelah beberapa saat merenung Xiaoyan menemukan bahwa sepertinya itu semua karena segel yang berada di sini Segel ini benar-benar mengontrol ukuran tubuh dewa asli Jika begitu permasalahannya ketika segel ini dilepas tentu saja tubuh dewa asli akan segera menyusut Terlepas dari apakah ia memiliki orijin ki atau tidak tetapi dengan kekuatan tubuhnya saja Ia benar-benar tidak akan bisa dihadapi dengan mudah oleh musuh-musuh Xiaoyan di masa depan Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini memikirkan hal tersebut tiba-tiba Xiaoyan merasakan sesuatu Xiaoyan bisa merasakan adanya jiwa dalam tiruan dewa asli Xiaoyan seketika menyadari bahwa jiwa ini adalah sisa jiwa dari sosok yang sebelumnya mengendalikan dewa asli Xiaoyan pada saat sebelumnya telah memusnahkannya tetapi ternyata masih ada serpihan jiwa miliknya Xiaoyan pada akhirnya sedikit tersenyum dan Xiaoyan berpikir sepertinya ini adalah sebuah takdir Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini akan bisa mendapatkan lebih banyak informasi mengenai dewa asli Pada akhirnya Xiaoyan pun segera melesatkan kekuatan spiritual memasuki ke dalam menembri Xiaoyan segera mendengar sosok jiwa yang baru saja dirasakan oleh Xiaoyan meraung Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan yang merupakan somut benar-benar sialan Meskipun ia berhasil merebut tubuh ini tetapi ia tidak akan bisa menjadi dewa asli Tubuh ini tidak akan bisa mengerahkan 1% pun kekuatannya di tangan Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum menatap ke arah sosok jiwa yang terbentuk dari bayangan abstrak Xiaoyan sekarang telah menempati tubuh dewa asli dan jiwa Xiaoyan pada saat ini telah menguasai seluruh tubuhnya Oleh karena itu Xiaoyan memiliki dominasi absolut dan hanya dengan fikirannya saja Xiaoyan akan dapat sepenuhnya melenyapkan sosok jiwa ini Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada sosok jiwa sebaiknya pada saat ini ia jangan terlalu berusaha Meskipun ia berusaha untuk melawan Xiaoyan pada saat ini semua itu tidak akan mungkin bisa ia lakukan Mendengar hal tersebut jiwa itu pun kembali meraung dan berkata bahwa jika Xiaoyan hanya ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang dewa asli darinya Meskipun ia memberitahu Xiaoyan semuanya tetapi semua itu benar-benar tidak akan berguna dan Xiaoyan tidak akan bisa berhasil Mendengar hal tersebut Xiaoyan yang masih tersenyum pada saat ini berkata bahwa itu memang tujuan Xiaoyan Namun pada saat ini ia tidak akan melakukan negosiasi apapun terhadapnya Oleh karena itu ia pada saat ini hanya bisa diam dan memperhatikan apa yang akan Xiaoyan lakukan Xiaoyan tidak lagi ingin banyak berbicara omong kosong dan pada saat ini Xiaoyan langsung mengangkat tangannya Keinginan yang kuat pada saat ini segera menyerang jiwa yang membentuk bayangan hitam Xiaoyan pada saat ini melakukan teknik pencarian jiwa dan hal ini benar-benar akan sangat menyakitkan Bayangan itu pun seketika meraung dan meminta tolong untuk Xiaoyan tidak melakukan hal tersebut Ia akan memberitahu Xiaoyan semuanya yang ia tahu selama Xiaoyan tidak melakukannya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak berhenti dan Xiaoyan masih terus melancarkan aksinya Seketika jiwa itu pun meledak dengan jeritan yang melengking dan teknik ini benar-benar sangat merugikan jiwa Teknik tersebut bahkan dapat mengakibatkan sosok jiwa ini kehilangan akal sehat dan menjadi sosok yang kesepian Bersamaan dengan jeritan jiwa yang pada saat ini dihancurkan oleh Xiaoyan Xiaoyan juga menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghapus jejak jiwa Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga memperoleh ingatan yang dibutuhkan oleh Xiaoyan Dengan hal ini Xiaoyan pada akhirnya memiliki hampir 10% pemahaman tentang dewa asli Pada saat yang bersamaan meridian yang menutupi seluruh tubuh dewa asli juga pada saat ini mulai bergerak Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang berada di sekeliling embryo pada saat ini seketika mulai tersedot keluar Sumber energi pada saat ini diserap masuk ke dalam embryo Namun Xiaoyan membatasi konsumsi dari energi tersebut karena Xiaoyan tidak ingin menghabisi siapapun Bersamaan dengan hal tersebut di sisi lain di bagian terluar dari langit berbintang Pada saat ini ada sosok-sosok pria yang berada di tempat gelap Sosoknya pada saat ini berada di sebuah altar besar dengan rantai besi yang tak terhitung jumlahnya yang memanjang dari kegelapan Besi-besi ini terhubung ke altar dengan sosok pria yang duduk bersilah di dalamnya Sepertinya pria itu disegel di sini dan dengan lambayan tangannya Seberkas aura pada saat ini seketika muncul dan ini adalah aura dari Xiaoyan Sosok yang duduk bersilah ini pada akhirnya perlahan mengangkat gelapanya Dan lanjut berkata saat ia keluar dari sini Xiaofeng akan menjadi orang pertama yang ia habisi Sementara itu di sisi lain di aliansi Doshan bersamaan dengan Xiaoyan yang telah menghilang selama ratusan tahun Jiya pada saat ini jatuh dalam rasa bersalah yang mendalam Cao Kau juga telah menghilang dan pada saat ini tidak sulit untuk menebak bahwa Masuknya Xiaoyan ke tempat hukuman dewa adalah rencana Jin Huye Ujian memasuki tempat hukuman dewa memang ada Tetapi ketika Xiaoyan memasuki tempat hukuman dewa Jiya mengetahui hal tersebut dari Bai Ling Yang mulia lain tidak diberikan informasi bahwa adanya ujian di tempat hukuman dewa Jiya pada saat ini sedang berbincang-bincang bersama dengan Bai Ling, Hansen, dan Zhongbo Mereka pada saat ini mendiskusikan mengenai apa yang terjadi di aliansi Doshan yang menimpa Xiaoyan dan Cao Kau Mereka juga mengetahui bahwa selain dari Xiaoyan pada saat dahulu kala ada yang memasuki tempat hukuman dewa Sosok tersebut adalah Luo Tian yang pada akhirnya berhasil keluar Namun meskipun begitu Cao Kau berhasil keluar atas bantuan dan izin dari Jin Huye Jika memikirkan hal ini mereka juga mengetahui bahwa hubungan diantara Xiaoyan dan Jin Huye cukup buruk Dengan begitu maka sepertinya Jin Huye tidak akan mengizinkan Xiaoyan untuk bisa keluar dari tempat tersebut Jika begitu permasalahannya maka Xiaofeng benar-benar akan berada di dalam permasalahan yang besar Di tengah-tengah perbincangan ini pada akhirnya Zhongbo segera berkata jika itu permasalahannya Ia khawatir Yang Mulia Xiaofeng tidak akan pernah bisa kembali ke aliansi Doshan Setelah Yang Mulia memasuki tempat hukuman dewa Hanya Cao Kau lah yang akan mungkin bisa berdiri untuk membantu Yang Mulia Xiaofeng Tetapi bahkan pada saat ini Cao Kau benar-benar telah menghilang dari aliansi Doshan Semua orang pada akhirnya menghela nafas dengan penuh penyesalan di wajah masing-masing Bailing juga pada akhirnya segera berkata agar semua orang jangan terlalu pesimis Bagaimanapun mereka jangan lupa bahwa Yang Mulia mereka juga seorang pewaris dan sudah mengalahkan beberapa pewaris sebelumnya Dengan begitu maka ia tidak akan mudah terjebak dan mokat begitu saja Ratusan tahun ini tidak akan bisa membuktikan apapun dan mereka pada saat ini harus berdoa Semua orang pada akhirnya mengangguk dan mereka pada saat ini hanya perlu menunggu keajaiban Sementara itu di lantai atas dari aliansi Doshan di aula ada Jin Wuyo yang pada saat ini sedang duduk bersilah Ada dua wanita yang pada saat ini berada di hadapan Jin Wuyo Ketiganya pada saat ini sedang berbincang-bincang dan Jin Wuyo pada saat ini segera bertanya apakah ada keberadaan dari jantung Yang Mulia Kedua wanita itu pun seketika menangkupkan tangannya ke arah Jin Wuyo dan dapat terlihat bahwa kedua wanita ini sangat kuat Salah satu di antara mereka segera berkata bahwa itu telah disembunyikan di dunia bawah tetapi dunia bawah ini terlalu besar Jika itu berada di inti dari dunia bawah maka ia khawatir bahkan jika pemimpin aliansi Doshan mengambil tindakan Akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa mendapatkannya Jin Wuyo pun sedikit mengerutkan kening tetapi Jin Wuyo pada saat ini juga sedikit mengangguk Jin Wuyo segera mengalihkan topik pembicaraan dan mulai lanjut kembali bertanya Jin Wuyo memerintahkan dua sosok wanita ini untuk melihat apakah kartu kehidupan Xiaofeng ini masih ada Salah seorang lainnya pada saat ini segera mengangkat tangannya dan sebuah bayangan segera muncul Kartu kehidupan Xiaoyan juga seketika muncul di bayangan dan pada saat ini kartu tersebut terlihat mekar dengan cahaya yang kuat Wanita itu pun membuka mulutnya lebar-lebar dengan penuh keterkejutan dan bertanya bagaimana mungkin itu bisa meledak dengan vitalitas yang kuat Ekspresi Jin Wuyo juga pada saat ini menjadi gelap ketika ia bertanya sudah berapa lama sejak Xiaofeng berada di sana Wanita itu pun segera berkata bahwa setidaknya Xiaofeng telah berada di sana sekitar 300 tahun Jin Wuyo pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini mulai bergumam Ia berkata bahwa dalam waktu 300 tahun memang Xiaofeng tidak akan memokat Namun tanpa perlindungan dari Cao Cao ia mungkin tidak akan lama lagi akan sengsara Sangat disayangkan bahwa meskipun bakatnya tidak sebagus Luotian Karakter dari Xiaofeng ini benar-benar lebih mendominasi daripada Luotian Jika saja ia mau tunduk kepada Jin Wuyo mungkin ia tidak akan berakhir dengan seperti ini Mendengar hal tersebut sosok wanita lainnya pada saat ini bertanya dengan rasa ingin tahu Ia bertanya apakah tidak ada harapan bagi yang mulia Xiaofeng untuk bisa keluar Jin Wuyo pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa pada saat itu Jika bukan karena Jin Wuyo, Luotian juga tidak akan bisa keluar Terkecuali dengan mendapatkan izin maka formasi tidak akan membiarkan makhluk apapun keluar dari tempat hukuman dewa Tempat itu benar-benar dapat dikatakan sebagai sangkar dan mereka semua benar-benar merupakan tahanan Formasi yang terdapat di sana merupakan belenggu dan formasi ini benar-benar sangat besar Oleh karena itu bagaimana mungkin formasi sekuat itu akan bisa dipatahkan oleh semut-semut Namun jika Xiaofeng bisa bertahan seribu tahun, Jin Wuyo akan mempertimbangkan untuk membawanya keluar Namun itu semua akan terjadi hanya jika Xiaofeng bersedia menjadi bawahan Jin Wuyo Jika tidak maka Jin Wuyo akan menjebaknya di tempat gelap itu seumur hidupnya Setelah selesai berbicara, Jin Wuyo pada saat ini segera memberikan instruksi kepada dua wanita ini Jin Wuyo berkata agar mereka pada saat ini terus menyelidiki identitas dari Xiaofeng ini secara menyeluruh Ia awalnya adalah orang dengan kualifikasi yang biasa-biasa saja Tetapi ia tiba-tiba bangkit dan pasti ada rahasia tersembunyi dan mereka harus menemukan rahasia tersebut Dua wanita itu pun menangkupkan tangannya dan mengangkupkan kelapanya Dan pada saat ini bergegas pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh Jin Wuyo Sementara itu di sisi lain di surga kelima dari aliansi dosyan Pada saat ini ada ruangan kecil dengan sesosok wanita dan sesosok pria yang berada di dalamnya Sosok ini adalah Yun Ji yang sedang merenung dengan Mei Ling yang pada saat ini sedang berbincang-bincang Mei Ling pada saat ini bertanya kepada Yun Ji seberapa banyak ia bisa memahami mengenai pedang dewa bunga Yun Ji pun sedikit tersadar sebelum akhirnya sosoknya menoleh dan berkata bahwa ia menguasainya kurang dari 30% Mei Ling pada akhirnya mengangkupkan kelapanya dan pada saat ini menatap dalam ke arah Yun Ji Mei Ling menyadari tampaknya Yun Ji pada saat ini masih memikirkan mengenai siapakah sosok yang menyelamatkannya Mei Ling pada akhirnya menghala nafas dan pada saat ini Mei Ling segera berkata bahwa ia sejujurnya sejujurnya tidak ingin membicarakan mengenai permasalahan pedang ini pedang adalah benda yang kejam dan pada saat ini yang terpenting adalah perasaan dari Yun Ji jika Yun Ji berlatih terus seperti ini maka ia tidak akan bisa melakukannya berapa lamapun ia berlatih oleh karena itu pada saat ini Yun Ji harus menyelesaikan permasalahan di dalam hatinya terlebih dahulu untuk bisa meningkatkan kekuatannya mendengar hal tersebut pada saat ini Yun Yun pada akhirnya hanya bisa menggertakan giginya Yun Yun pada akhirnya menghala nafas sebelum akhirnya berkata bahwa sepertinya ia akan bisa melupakannya sepenuhnya dalam waktu seribu tahun Mei Ling pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa semua itu tergantung pada kekehendak dari Yun Yun jika Yun Yun memang ingin meningkatkan kekuatannya maka ia benar-benar harus terlepas dari belenggu di hatinya jika Yun Ji yakin dalam seribu tahun akan berhasil maka ia harus berlatih keras Mei Ling pada akhirnya sedikit terdiam sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini berbalik sementara itu Yun Ji pada saat ini benar-benar masih sangat penuh saran Yun Yun pada akhirnya segera berkata apakah guru masih menolak untuk memberitahu Yun Yun siapakah yang menyelamatkannya mendengar hal tersebut Mei Ling pada saat ini memiliki tatapan tegas dan Mei Ling tidak menoleh ke arah Yun Yun sosoknya pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya perlahan mulai kembali berbicara ia berkata sebaiknya pada saat ini Yun Ji berlatih dengan giat ia akan memberitahunya semua permasalahannya tepat pada waktunya begitu selesai berbicara sosok Mei Ling pada akhirnya segera pergi meninggalkan Yun Yun yang pada saat ini hanya bisa terdiam singkat cerita waktu 20 tahun pun berlalu hanya dengan sekejap mata di di tempat tersembunyi para dewa tahanan spiritual pada saat ini masih sedang menghancurkan formasi selama periode waktu ini tubuh Xiaoyan juga pada saat ini meledak dengan orijin ki yang sangat kaya dalam 20 tahun terakhir lautan bintang 150 ribu milik Xiaoyan telah berkembang total pada saat ini ada sekitar 180 ribu bintang dan kecepatan kondensasi seperti itu sudah sangat menakutkan namun untuk mencapai tingkat dogat bintang 4 pada saat ini diperlukan setidaknya 250 ribu dengan kata lain Xiaoyan pada saat ini masih membutuhkan hampir 70 ribu bintang untuk menembus dogat bintang 4 peningkatan ini benar-benar sudah sangat sulit untuk dicapai di tempat yang tandus akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk bisa menyelesaikan hal ini dan Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tahanan spiritual berteriak dengan penuh kegembiraan sosoknya berteriak bahwa 9999 segel akhirnya dibuka Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan adanya kekuatan dahsyat yang datang dari segala arah Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan benar-benar kekuatan dari klon dewa asli kekuatan yang menyapu ini benar-benar sangat kuat dan sepertinya akan mampu menghancurkan bintang hanya dengan satu gerakan tanda emas pada klon dewa asli juga pada saat ini berkedip dengan cepat dengan pemikiran di benak Xiaoyan embryo tersebut pada akhirnya menyusut perlahan pada akhirnya sosok tersebut berubah menjadi sosok berotot dengan garis tubuh yang sempua Xiaoyan telah melihat tak terhitung jumlahnya tubuh yang kuat tetapi dengan tubuh ini Xiaoyan benar-benar bisa merasakan apa yang disebut dengan bakat ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh dewa asli sejak ia lahir dan kekuatan tubuhnya benar-benar luar binasa Xiaoyan pada akhirnya menghelah nafas dan pada saat ini segera mengangkat lapak tangannya dan merasakan kekuatan yang tak tertandingi Xiaoyan pun menunjukkan senyum dan menatap ke arah sosok yang pada saat ini bermata emas dengan rambut emas Xiaoyan bisa mengubah tubuhnya tetapi pada saat ini tidak ada cara untuk mengubah warna rambut dan warna matanya warna emas ini datang dari dalam tubuhnya melonjak keluar karena darah yang mengalir ke seluruh tubuh dewa asli adalah emas tahanan spiritual juga pada saat ini menyanjung sosok dari dewa asli yang baru saja terbentuk Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum dipenuhi dengan kegembiraan karena semua usaha Xiaoyan sebelumnya benar-benar berbuah manis Xiaoyan masih memandangi klon yang baru saja terbentuk dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa di masa depan Xiaoyan akan bisa berhadapan dengan musuh-musuh yang lebih kuat dengan bantuan kekuatan klon mata Xiaoyan pun dipenuhi dengan tekad dan Xiaoyan pada saat ini mengepalkan tangannya dipenuhi dengan energi yang lebih kuat dengan baik Terima kasih.